Bismillahirrahmanirrahim Saya jatuh cinta dengan seorang perempuan Tapi urusan perempuan ini jamaah Urusan perempuan jangan dianggap remeh Nabi AS mengatakan Pertama rusaknya Bani Israel Itu gara-gara perempuan Digoda dengan harta Digoda dengan jabatan Digoda dengan hal-hal yang lainnya Gak tergoda Dengan perempuan gak bisa Antum kalau digoda dikasih jabatannya Mungkin gak-gak-gak Gak mau Antum dititipin duit Anda mau dititip duit nih Emas nih Berapa banyak? Ada lima kilo Taruh kamar Dititipin perempuan Akhwat ya Anda mau titip ya Adik Anda Anda mau keluar kota Tolong di rumah hantu Aduh Bahaya nih kalau perempuan Dititipin ke rumah Wallahi sahih jamaah Kalau itu dititipin perempuan Gak semua orang bisa Menjaga Baik Wa Allah mengatakan Tipu daya syaitan itu lemah Tipu daya syaitan itu lemah Tapi ketika berbincang tentang tipu daya wanita Azim Azim Besar Gak main-main Saya jatuh cinta dengan seorang perempuan Saya berusaha Dan selalu mengupayakan membuat dia bahagia Ternyata Selama ini saya kurang dihargai Dan saat ini saya sedang patah hati Ustaz Di lain sisi keyakinan saya kuat Bahwa dia jodoh saya Tahu dari mana Dia jodohan itu Itu nafsu Apa yang harus saya lakukan Ustaz Saya sudah membaca buku Andai aku tidak menikah dengannya Tapi belum tamat Dan belum menemukan jawaban yang pas Antum belum nikah Jangan baca buku itu Taib Yang jelas Antum Sudah mabuk cinta Dan biasanya Penyakit itu dari antum Bukan dari dia Penyebabnya dari pandangan mata Yang antum biarkan Yang pandangan mata ini Sudah meracuni tubuh antum Karena pandangan mata itu Anak panah iblis yang beracun Jadi tubuh antum semua ini Beracun Apa yang harus dilakukan Ketika racun itu Sampai ke dalam Hati Kemudian sampai ke jantung Mati Tapi antum harus selamatkan dari antum Dengan cara apa Bertobat Soalnya Kalau anak baca Antum mengupayakan Membuat dia bahagia Dia itu anaknya orang Kenapa antum mengupayakan Dia bahagia Dan kalau antum Cinta Ingat cinta Tidak harus Memiliki Ya antum bahagia Dia nikah sama orang lain Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun antum nangis Semalam hari Karena sejatinya Tadi Kalau antum benar Cinta sama dia Antum ingin Membahagia Ya sudah Biarkan dia Dengan orang yang dia cinta Kalau dia memang mau menikah Antum merasa Tidak dihormatin Antum datang ke rumah dia Kalau antum Laki Antum lelaki Datang ke rumah Tinggalkan cara-cara syaitan Dan iblis Allah mengatakan Wala takrabu zina Jangan mendekati zina Pandangan mata Ngobrol berduaan Amma dia Pegang-pegangan Jalan bareng Itu bisa mengantarkan Kepada Perzinaan Tinggalkan itu semua Antum lelaki Antum datang ke orang tuan Untuk sampaikan Ana Suka Sama anak bapak Kalau diizinkan Ana ingin Meminang dia Lalu Bapaknya tanya Kamu punya apa Tidak punya apa Jadi kalau antum Memang serius Punya kemampuan Kata Nabi SAW Manistapa'a Yang mampu Alba'a Falil tazawaj Nika datang ke rumahnya Tidak mampu Antum tahan diri Antum datang Kepada dia Antumkan afon Mulai saat ini Ana tidak akan lagi Menghubungin Anti Ana mohon maaf Karena Ana telah Berbuat dosa Selama ini Ngobrol berduaan Sama dia Antiputuskan hubungan itu Suatu saat Kalau anti jodoh Ana Rumah pertama Yang akan Ana ketuk Ketika Ana mau menikah Rumah anti Selesai Jangan mau dibuduh-buduhin Mati satu Tumbuh seribu Insya Allah Baik itu yang bisa Anda sampaikan Antum Coba berpikir Bagaimana Bilal bin Robah Disiksa Antum berpikir Sedang mabuk cinta Disini Maka perlu Antum isi Waktu Antum Dengan hal yang Bermanfaat Berpuasa sunnah Banyak beristighfar Hindari Tempat Tuh perempuan lewat Kadang kalah Terus terang Ada penyakit Isyik Yang ini Antum mungkin ketawa-ketawa Tapi Antum Kau kena penyakit ini Nanti seperti Majinun Layla Antum tau Majinun Layla itu Bagaimana Dia datang Ke perkampungan Layla Yang sudah Ditinggal Udah Udah Gak ada Penduduknya Dia datang Ketempat itu Sambil Bersenandung Mengatakan Dia ciumin Tembok-tembok Rumahnya Layla Temboknya Dia ciumin Kata orang Majinun Majinun Apa kata Majinun ini Aku tuh gak Cinta sama Tembok ini Kalian yang Majinun Tapi karena Aku cinta Dengan yang Pernah tinggal Di tempat ini Yang Majinun Siapa aja Astagfirullah Lazi Namjamaah Itu yang bisa Anda sampaikan Tapi ingat Perjalanan hidup Nabi SAW Belum selesai Antum perlu Mengikuti Sampai wafatnya Nabi SAW Karena ketika itu Antum akan cinta Sama Rasulullah SAW Subhanakallah Wabihamdika Ashadu Alla Ila Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh